7. Penghasilan Lesti Kejora yang membuat dirinya dinobatkan sebagai penyanyi dangdut termuda Tersukses, termahal dengan karir yang cukup gemilang Dari mana saja kah penghasilan Lesti Kejora tersebut? Mari simak video ini sampai habis Lesti Kejora merupakan penyanyi dangdut muda yang multi-talenta Di usia ke-15 tahun dirinya berhasil menjadi juara The Academy Indonesia musim pertama pada tahun 2014 yang silam Hal itulah yang membuat nama Lesti Kejora semakin dikenal publik Kini gadis yang berusia 21 tahun itu Lesti pun semakin sukses di industri hiburan tanah air Hal ini dibuktikan dengan sumber penghasilan Lesti Tak ayal jika dirinya kini dinobatkan sebagai penyanyi dangdut termuda dan paling sukses di Indonesia Bagi kalian yang penasaran dari mana saja kah penghasilan Lesti Mari simak video ini sampai habis Yang pertama sebagai penyanyi dangdut Lewat ajang pencarian bakat The Academy musim pertama pada tahun 2014 sebagai awal mula Lesti terjun di dunia hiburan Apalagi Lesti meraih juara pertama dan langsung debut mengeluarkan single pertama berjudul Kejora Semenjak itulah Lesti kejora kerap mundar mandir di layar kaca televisi untuk mengisi acara on air dan off air Untuk saat ini dikabarkan Lesti kejora mempunyai honor hampir 300 juta rupiah untuk sekali manggung Yang kedua sebagai presenter bakat Lesti pun semakin diasah Perempuan kelahiran 5 Agustus 1999 ini belajar dan dipercaya sebagai presenter di acara tasbih bersama Ustadz Sobeki Yang ketiga endorsement mempunyai follower Instagram mencapai hampir 15 juta pengguna Gak heran jika Lesti kejora open endorse Biasanya Lesti mengiklankan produk gamis, keruduk, skincare dan beberapa produk lainnya Yang keempat menjadi bintang tamu Banyak para netizen yang penasaran dengan karir hingga kehidupan asmara Lesti kejora Makanya karena itulah Lesti kerap menceritakan semua itu sebagai bintang tamu Hal itu sebagai salah satu sumber penghasilan Lesti Yang kelima pemain sinetron Selain bernyanyi Lesti pun berbakat dalam berakting Baik sinetron maupun FTV Sinetron yang pernah dibintangi oleh Lesti kejora Seperti Cinta Nikita, Miniseries dan beberapa judul lainnya Yang keenam bisnis kosmetik Gak hanya berkarir di industri hiburan Lesti kejora juga sempat menekuni dunia bisnis Dirinya memiliki bisnis kosmetik bernama Purnama Beauty Yang ketujuh YouTuber Sama seperti para artis tanah air lainnya Lesti kejora pun punya channel bernama Lesti Channel Saat ini channel Youtube Lesti mempunyai hampir mencapai 4 juta subscriber Itulah tujuh penghasilan atau pemasukan Lesti kejora Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh